Sudahkah kamu memahami tentang dirimu? Memahami diri sendiri bukanlah hal yang mudah Terkadang kita akan terjebak dalam suatu situasi yang harus segera diputuskan Saat kesempatan datang Tiba-tiba merasa ragu pada diri Tiba-tiba merasa tidak memiliki kemampuan Atau tiba-tiba Atau tiba-tiba takut Melakukan kesalahan Pernah tidak kalian berada di fase ini? Fase menemukan jati diri kalian Fase menuju kedewasaan Tekanan hidup dan permasalahan seakan datang silih berganti Dan kita adalah tokoh utamanya Rasanya capek Dan ingin pergi jauh Tapi ini adalah hal yang harus dilewati Lalu apa yang harus kamu lakukan? Apakah cuma perlu meratapi keadaan yang dialami? Tentu saja tidak teman Bagaimanapun kamu harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya Salah satunya dengan kamu kenali dirimu Coba kenali dirimu lebih dalam Tanyakan pada dirimu Apa tujuan yang mau kamu capai dalam hidup? Apa kelebihan dan kekuranganmu? Apa kamu merasa bahagia dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Saat kamu mengetahui kekuranganmu Coba berbaiki Saat kamu tahu kelebihanmu Fokus untuk terus menggali potensi yang ada dalam dirimu Saat kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Harapannya kamu bisa jadi lebih paham Hidup seperti apa yang kamu inginkan Rencana apa yang harus kamu rancang Untuk menuju ke sana Selain itu aku berharap Kamu jadi lebih bisa leluasa Untuk menentukan pilihan hidup kamu sendiri Tanpa bayang-bayang orang lain Tapi tetap perlu Untuk mendiskusikan dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman Orang yang kamu percaya Supaya saat kamu Mengambil keputusan ada pertimbangan Sebelum kamu memutuskan apa yang sebenarnya kamu inginkan Jangan khawatir ya Kamu tidak sendirian Banyak orang yang juga sedang berjuang melewati fase ini Banyak yang sedang belajar memahami dirinya Banyak orang yang juga sedang Berusaha mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya Semua memang perlu belajar Menjadi dewasa itu Menjadi dewasa itu adalah keharusan Dan aku yakin Kamu pasti bisa melewati fase ini Dan kamu pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi pastinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!